selamat menikmati muncul di kondisi seperti apa dan di mana posisi bahaya listrik tersebut potensi bahaya listrik misalkan ini sengatan dari saluran pase disini orang menyentuh saluran pase dan kebetulan kondisi kabel tersebut kurang bagus dan terkelupas dan tanpa sengaja orang tersebut menyentuh kabel yang terkelupas itu sehingga terjadilah sengatan listrik pada orang ini ini ada arah arusnya dari saluran pase melewati tubuh orang tersebut kemudian arus tersebut masuk ke bumi berikut ini adalah contoh sengatan listrik karena menyentuh saluran antar pase katakanlah disini saluran pasenya UVW tangan yang satunya menyentuh W dan yang satunya itu menyentuh V saluran antar pase seperti ini pun tetap bisa membuat manusia tersebut tersengat walaupun manusia tersebut tanpa menyentuh bumi karena arus mengalir melalui saluran pase ke pase nah yang berikut ini adalah salah satu contoh misalkan saluran netralnya ini putus di jalur instalasinya saluran netralnya putus akibatnya orang ini akan tersengat listrik apabila menyentuh saluran netral nah disini saluran netralnya akan bertegangan karena ada yang kabel putus tadi kemudian arus listrik tersebut menuju ke bumi sehingga orang ini pun terkena sengatan listrik nah seperti inilah arah arusnya nah yang berikut ini adalah orang ini tersetrum karena menyentuh bodi peralatan bodi peralatan ini akan bertegangan jika terjadi misalkan ground dan netralnya terhubung karena kondisi instalasi kurang bagus sehingga ada saluran netral yang terhubung dengan bodi atau ground sehingga bodi ini pun bertegangan sehingga bila disentuh orangnya akan tersetrum kabel netral dan ground yang terhubung karena kondisi instalasi yang bermasalah menyebabkan semua bodi peralatan listrik akan bertegangan kemudian yang berikut ini adalah contoh orang kesetrum karena menyentuh bodi peralatan ya katakanlah disini kulkas kulkas terbuat dari logam ya kondisi netral dan ardenya terhubung karena isolasi yang buruk atau kondisi yang bermasalah sehingga apabila orang ini menyentuh dari bodi kulkas ini akan kesetrum juga sekarang ini adalah contoh lainnya namun kasusnya yang sama kesetrum bila menyentuh bodi peralatan katakanlah disini adalah mesin pompa ya ataupun mesin pompa air ini ini terjadi karena ada sesuatu hal yang menyebabkan kabel netral dan ardenya terhubung sehingga bodi peralatan ini pun bertegangan apabila tersentuh oleh orang tersebut maka orang tersebut akan kesetrum juga ini adalah grafik pengaruh arus listrik terhadap tubuh manusia di grafik ini terbagi menjadi 4 area nah yang angka di bawahnya ini adalah arus yang lewat tubuh manusia angkanya dimulai dari 0,1 hingga 5000 dan dengan satuan mili ampere nah sedangkan angka-angka yang keatas ini adalah disebut dengan waktu sentuh dengan satuan mili detik nah di grafik ini ada 4 area dengan warna yang berbeda karena ini menunjukkan keterangan yang berbeda pula yang pertama adalah bila tersentuh di area satunya ini tidak ada reaksi kemudian yang keduanya tidak berbahaya yang ketiga berbahaya untuk jantung sedangkan yang keempatnya adalah serangan jantung dan kemungkinan bisa menyebabkan kematian misalkan saja arus yang lewat tubuh kita itu adalah 50 mili ampere dan waktu sentuhnya adalah di 200 mili detik maka disitu akan terlihat batas titik-titik bahayanya kan sudah ada keterangan tadi kolom 1, area 1, area 2, dan area 3, serta area 4 jadi dengan grafik ini bisa dilihat berapa lama dari arus itu melewati tubuh kita dengan satuan mili ampere tadi kemudian tersentuhnya ataupun waktu sentuhnya itu berapa mili detik sekarang mari lihat hitung-hitungannya menurut grafik yang tadi katakanlah orang ini terkena sengatan listrik nah untuk menghitungnya ini menggunakan satuan ohm i sama dengan v dibagi r atau i sama dengan tegangan dibagi hambatan hambatannya disini adalah tubuh manusia itu dan hambatan tubuh manusia itu berbeda-beda tergantung kondisi manusia itu sendiri dan juga kondisi basah ataupun kering jadi untuk perhitungannya disini diambil nilai tangan saja jadi hambatan tubuh manusia itu adalah seribu ohm jadi hitungannya adalah i sama dengan 220 dibagi seribu sama dengan 0,220 ampere atau sama dengan 220 mili ampere jadi hitungan ini bukan menjadi suatu referensi namun dikarenakan setiap tubuh manusia itu berbeda-beda dari kondisi ataupun basah keringnya tadi ini hanya acuannya saja bisa menggunakan ataupun melihat grafik tadi saja jadi arus listrik yang masih dianggap aman bagi tubuh manusia adalah di bawah 30 sampai dengan 50 mili ampere nah dengan rumusan V sama dengan I dikali R maka V sama dengan 0,05 dikali seribu didapatlah hasilnya adalah 50 volt sekarang proteksinya jadi MCB tidak memiliki fungsi untuk mencegah sengatan listrik MCB hanya berfungsi untuk proteksi beban lebih dan hubung singkat kempen yang bisa untuk mencegah sengatan listrik adalah ELCB ELCB berfungsi mencegah sengatan listrik sensitivitasnya bisa kurang dari 30 mili ampere untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja ELCB nanti akan saya upload videonya ELCB pelindung sengatan listrik oke terima kasih sudah menonton video ini semoga saja ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.